Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh cegukan ternyata, cegukan bonsai. Dia itu bukan Michael Jackson. Oh kirain, nah masih hingga. Masih hingga, masih hingga. Oke ayah Caca, mau melatih siapa ayah? Saya akan melatih yang sebelah kanan. Tapi tolong yang dari sini. Ikut saya, kamu ikut saya, kamu pindah di sini, pindah ke sini, yang sini, pindah ke sana. Saya lebih senang melatih perempuan. Saya lebih senang melatih perempuan. Sudah kan? Silahkan ayah Caca. Setelah memilih. Ayah Caca duduk ya. Tidak bisa, silahkan mas Adam. Ini tim ayah Caca, ini tim mas Adam. Nah begitu. Jadi ini tim ayah Caca. Cukup empat, oh boleh. Empat, lima. Nah ini mas, silahkan. Enggak pilih deh. Gelap sih. Ya udah dipilih semua. Oh ya udah gini deh, kalau begitu kita coba ini ayah Caca nih kalau ngelatih vokal oke banget. Wih ini. Waduh, dia benerin kumis. Ayah lihat tuh, mas Adam. Emang saya gak bisa. Wow. Wow. Aduh. Repot, repot, repot. Hei. Hei. Kumis cuma tiga disisirin. Ayah maaf. Ayah rambut udah rapi. Rapi. Kumis udah rapi. Belum. Bulu dada tolong. Disisirin. Jangan dong. Jangan ya, jangan. Oke. Ayah ajarin dong peserta mengikuti kalau vokal itu gimana. Ikutin ya. E-U. E-U. Itu huruf apa? E-U. Ya. Pakai nih tanya. Ayah Caca ini disuruh melatih nyanyi. Bukan jadi takstran. La. La. La la 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 la. Ayah pergi. Ayah pergi. Ke biosko. Ke biosko. Ke biosko. Oke. Big Tulus. Oke. Big Tulus akan diajarkan koreografi oleh Mas Adam. Silahkan kita lihat Master Ota. Tadi. Tadi. Ayui. Tadi. Let's go. Ayui. Itu tadi di-mix antara goyang danglut, dance, salsa, dan epilepsi. Epilepsi dong. Nah Mas Adam bisa gak ngikutin ayah Caca yang tadi? Tau, tau, tau. Ayo. Gak bisa. Gak bisa. Kok gak bisa? Ini kan senior kata Bu Inul tadi. Senior nih, kamu bukan junior. Cuman bahasamu halus sekali Bu. Kok bilang senior? Bilang aja tua. Aku tako tersinggung kayaknya. Oke silahkan ayah. Sebentar, sebentar ada yang saya kenal. Itu nama anda siapa? Big Tulus. Perasaannya tempat saya, kamu sering kesana bukan Big Tulus. Tulus. Tulus Bale. Tulus. Bale. Badan lebar. Teman berantem. Teman berantem soalnya. Ayo Tata-tata ya. Ayo Tata-tata ya. Ayo Tata-tata ya. Ayo Tata-tata. Sampai sempuh ya gitu aja terus. Udah. 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 Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Musik kita cipol. Bunyi barusan. Tuh. Keplek, keplek guys. Rusak guys. Tuh liat tuh. Bukan, bukan. Big Tulus ah. Big Tulus kita udah ganti itu kursinya ya. Ganti boleh diganti kursinya. Udah banyak. Takutnya jatuh nanti kamu udah kita ganti lebih aman deh. Itu diganti. Udah diganti. Gantinya malah kecil. Nah kita mau nanya sama Dini. Dini ini kan salah satu peserta yang termuda usianya berapa Dini? 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Ini kamu kemauan sendiri apa dorongan dari orang tua sih? Kemauan sendiri. Tapi udah biasa nyanyi di panggung nak? Udah. Udah berapa lama? Mulai dari kapan? Dari empat tahun. Dari empat tahun udah nyanyi di panggung? Coba dong boleh denger gak kita-kita suaranya Dini kayak apa? Dibilang benci, aku rindu. Dibilang bosan, aku sayang. Dibilang ku tak cinta, nyatanya hatiku gelisah. Kulisah bila jauh diri. Amahkan hati kebunan. Yes, keren banget. Ini suaranya bagus ya Ayah. Makasih. Pengen lihat kalau Mas Adam nyanyi sedikit ya. Mas Adam nyanyi? Bisa gak? Musik? Dibilang benci, aku rindu. Dini. Kamu istrinya penyanyi masa jangan bikin malu saya dong. Udah biasa diajari nyanyi kok malah suaranya kayak kaleng rombek. Kalau aku pinter nyanyi aku borong semua terus kamu ngapain? Mas Adam yang mau ditanya gak? Tapi Pak Ino. Buat ini apa? Dapet banget loh. Apa tuh? Palesnya. Oh dapet palesnya. Ini buat Biktulus nih. Dengar-dengar nih Mas Biktulus memiliki kemampuan indigo. Oh iya. Itu keturunan atau gimana sih? Dari langit sih. Soalnya aku juga punya ini loh apa kelebihan loh. Apa tuh? Dari usia berapa kamu tau itu? Dari kecil. Dari kecil. Kan katanya setiap tempat tuh ada kan? Nah itu apakah gak bikin kamu deg-degan kalau datang ke tempat baru? Sempet kemarin yang pas audisi sempet ngerasain gak enaknya itu. Karena efek dari makhluk itu kan soalnya kan kita mainnya energi ya. Kayak benturan energi itu juga bisa bikin kita ngos-ngosat. Bisa bikin kita... Oke. Tulus. Eh. Coba ya kamu bilang. Kamu bisa melihat gak sosok gaib yang ada di sebelah saya? Kelihatan kalau ini udah nyata. Abun lah. Abun. Abun. Oke. Sekarang kita lanjut ke nada. Nada ini memiliki bakat nyinden. Ini kita pengen tau nih. Dapat apa nih bakat nyindenya. Coba coba. Ya nada coba. Bungung hidup. Wow. Wow. Barang-barang terliri. Wah. Baik. 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 Ya nada. Baik. 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 Betul, ada yang ngapikin lagi. Kenapa? Coba, ayo caca. Ini dong, pengen denger. Kan namanya juga vocal code, jadi semua harus bisa. Bentang baranan, cingkaricep di langit yang biru. Namat banyak penghias angkasa. Aku ingin terbang dan menergi. Sampai kecil. Bang Caca Nandika ini lama banget lo berkecimpung di Blantika musik dangdut itu. Sampai sekarang masih eksis. Ya iyalah. Memang iya. Masih ada di sini sekarang. By the way, diantara semua peserta ini ternyata ada juga yang selain bisa bernyanyi, memainkan alat musik pun jago katanya. Baik, bener Baik. Coba ya, kita lihat nih kemampuannya Baik untuk memainkan alat musik yang mungkin tidak semua orang bisa mainin. Ini adalah? Kecapi. 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 Bukan kedondong. Hei. Bukan kedondong. Kecapi kedondong. Kecapi kedondong. Kecapi kedondong. Oke. Oke, Abay sambil nyanyi sambil main. Ya. Boleh. Abay, mau nyanyi lagu apa, Bay? Oke. Aku paling nyanyi lagu... Bentang Baranang. Memandangmu aja ya. Enggak bisa. Enggak, pegang aja. Oke. Oke. Terbalik. Oh terbalik. Ya udah, udah bener. Bener ini ya. Maik aku, maik aku. Oke. Oke. Abay, mau nyanyi. Ini ialah aku. Melawatin-mawadiku. Berjumpa denganku. Dua hati, satu tujuan. Melangkah bersama aku, cinta dan bawa diriku menyentuhin aku. Wow, keren baik. Bagus? Keren, keren. Baik, keren baik. Nah, ini seru banget ya Bunia mereka. Betul, jadi Koplo Superstar ini memang bener-bener pesertanya juga udah jago di lapangan ya. Karena mereka udah pasti pengalaman untuk dangdut Koplo di lapangan itu udah mateng banget. Setuju. Makanya berani untuk berkompetisi di Koplo Superstar ini. Jangan sampai ketinggalan hari Minggu akan ada Koplo Superstar. Ya, hari Minggu tanggal 18 ya. Jamnya jam 8 malam. Ojok lewatan. Ayah, boleh nggak ayah berikan nasihat nih buat para peserta bagaimana caranya supaya mereka bisa tampil dengan sebaik-baiknya. Nasihat buat cucu-cucunya. Ya, untuk cucu-cucu saya yang memang bertujuan untuk berkiprah di dunia dangdut atau di dunia nyanyi. Coba tetap nomor satu, jaga kesehatan. Keduanya tetap semangat. Yang ketiganya mencontoh sama yang terdahulu yang memang bener-bener dianggap ngetop di tanah air. Gitu aja. Belajar yang banyak itu berarti ayah. Oke. Semua akan Koplo pada waktunya. Salam tidak jari. Salam tidak jari. Koplo Superstar ANTV. Ini dia 10 peserta Koplo Superstar. Dan tentunya. Goyang. Goyang. Asyik. Goyang. Aha. Goyang. Asyik. Mari kita bergoyang Jos. Semua ada di sini. Melangkah meraih mimpi. Tidak hanya menyanyi. Bergoyang dan menari. Mendapat rasa di hati. Genderang sudah berhenti. Saat nipi jadi nipi. Bintang-bintang bersaksi. Dunia pun bergoyang. Mendapatkan irama ini. Ikut irama dendam. Mari kita bergoyang. Terkembira bersama. Wahai kawan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.